Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Tetap semangat Semakin cerdas Yes, yes, yes Allahu akbar Nah, pada hari ini Karena masih keadaan dalam Masa pandemi Jadi kita masih diharuskan Untuk belajar di rumah Ibu guru berharap Anaknya ibu guru bersabar Kita sama-sama berdoa Semoga keadaannya segera membaik Dan kembali normal Supaya kita kembali ke sekolah Dan ingat anaknya ibu guru Selama di rumah Solatnya Mengajinya Harus tetap dilaksanakan Kemudian Tetap bersabar Belajar online Ibu guru akan Mendoakan juga Supaya Kita senantiasa Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ketika ibu guru Memberikan pembelajaran Anaknya ibu guru Diperhatikan secara Baik-baik Oh iya Ibu guru hampir lupa Ibu guru belum mengucapkan Minelaydin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Kita sudah berlibur Sudah selama seminggu Karena Kemarin kita sudah Melaksanakan Idul Fitri Dan alhamdulillah Ibu guru melihat Laporan Kegiatan Amalia Ramadannya Puasanya Solatnya Mengajinya di rumah Alhamdulillah Ibu guru sangat senang sekali Karena Laporannya Banyak yang bagus Banyak yang Puasanya pul Banyak yang Mengajinya bagus Mengajinya rajin Kemudian Menyotor wafanya juga rajin Alhamdulillah Jadi Tetap semangat anaknya ibu guru Semoga Kita semua Disehatkan Dan kita bisa kembali Berkumpul Di sekolah Jadi ingat Tetap stay di rumah Jangan kemana-mana Jangan liburan dulu Tetap bersabar dulu Nikmati dulu Kegiatannya di rumah Insya Allah Kalau kita ikhlas Melaksanakannya Nanti ada Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oke langsung saja Kemarin Kita sudah masuk Di subtema Delapan Yaitu Peristiwa alam Kita sudah masuk Di subtema Satu Maksud ibu guru Tema delapan Kemarin Peristiwa alam Kita sudah mempelajari Subtema Satu Pembelajaran Satu Dua Dan tiga Mengenai Peristiwa siang Dan malam Nah sekarang Kita masuk Masih subtema Satu Mengenai Peristiwa siang Dan malam Namun Kita sudah masuk Di Pembelajaran Empat Nah untuk Pembelajaran Empat Subtema Sub Mata pelajaran Yang akan dipelajari Pertama Yaitu Muatan Bahasa Indonesia Muatan Bahasa Indonesia Yaitu Menuliskan Kalimat Sederhana Jadi ini sudah Sering kita pelajari Membuat kalimat Sederhana Yang memiliki Makna Yang memiliki Ada artinya Nah jadi Jangan asal Membuat kalimat Misalkan Saya mengambil Nah tidak lengkap Apa yang diambil Jadi kalau kita Membuat kalimat Harus lengkap Jelas Dan memiliki Makna Atau memiliki Arti Ya Jadi Contoh Kita perhatikan Di bawah Nah ini ada Kata Awan Contoh kalimatnya Awan di langit Terlihat Bagaikan Gumpalan Kapas Nah ini contoh Kalimat yang sederhana Tentang kata Awan Boleh juga Awan di langit Terlihat sangat indah Atau awan di langit Berwarna putih Nah terserah ya Cara membuat kalimatnya Ini sudah sering kali Dipraktikan juga Di sekolah Maupun di rumah Ini sudah sering Dibur kasih tugas Lanjut Kemudian bulan Siapa yang bisa Membuat kalimat Kata bulan Ada yang bisa Coba Coba pikirkan Bukur kasih contoh Bulan di atas langit Terlihat terang Nah itu contoh ya Panas Udara Di siang hari Terasa panas Nah itu salah satu Contoh Penggunaan Atau Menuliskan kalimat Yang sederhana Oke lanjut Untuk kemuatan Pelajaran selanjutnya Yaitu Pelajaran SBDP Yaitu Kemarin sudah dipelajari Mengenai nada Dalam sebuah lagu Ada nada tinggi Dan ada nada rendah Jadi ketika Nandanya tinggi Suaranya ditinggikan Ketika nadanya rendah Suaranya direndahkan Nah di dalam sebuah lagu Ada namanya nada Dan ada namanya syair Syair artinya Kata-kata yang terdapat Di dalam Sebuah lagu Nah ini nada Merupakan bagian Yang sangat penting Dalam sebuah lagu Jadi dalam sebuah lagu Kalau mau lagunya bagus Mau lagunya terlihat Menyenangkan Terlihat senang Kita dengarnya Atau terlihat sedih Nah ada nada Ada nada Yang terdapat di dalamnya Ada nada rendah Dan ada nada Tinggi Jadi itu sangat penting Supaya lagunya Terdengar bagus Nah kemudian Ada syair Nah syair Atau kata yang diucapkan Adalah Diucapkan sesuai Dengan tinggi rendahnya Jadi kalau Syairnya berbunyi Seperti ini Harus diucapkan Seperti itu Jadi dalam lagu Ada nada Dan ada syair Nada berarti ada dua Yaitu nada tinggi Dan nada Rendah Syair Diucapkan sesuai Dengan Nada Pahamannya ibu guru ya Supaya lagunya Bagus Terdengar Lagunya merdu Jadi kita harus Mengikuti Nada Dan mengucapkan Syair sesuai Dengan Nadanya Paham ya Anaknya ibu guru ya Oke kita lanjut Untuk Kemuatan pembelajaran Selanjutnya Namun Ke pembelajaran Lima Karena pembelajaran Empat Materinya Cukup singkat Jadi ibu guru Lanjut saja Ke pembelajaran Lima Nah untuk pembelajaran Lima Sama dengan yang tadi Muatan bahasa Indonesia Pertama Kalau tadi Kita membuat Kalimat sederhana Yang memiliki makna ya Menuliskan kalimat Nah kalau sekarang Bukan kalimat lagi Yang dibuat Tetapi Kita disuruh Bercerita Menceritakan Peristiwa Siang dan malam Sesuai Dengan Gambar Jadi nanti Boleh diperhatikan Di buku Bupenanya Di halaman 111 itu Ada gambar Nanti diperhatikan Gambarnya Dibuatkan Kalimat Atau dibuatkan Cerita Tentang keadaan Yang terjadi Digambar Digambar tersebut Ini juga sudah pernah Sudah seringkali Dikasih tugas Contoh Ibu guru kasih Contoh saja ya Yang ada di video Contoh kita lihat Ini gambarnya Mei Mei sedang apa Mei sedang Membuat Kerajinan Yang terbuat Dari kertas Atau Mei sedang Menggunting Kertas Kita ceritakan Ini keadaannya Siang atau malam Nah itu Perhatikan gambarnya Jadi Mei sedang Menggunting Kertas Berwarna kuning Mei akan Membuat Contoh Itu contoh ya Jadi kita bercerita Sesuai dengan Gambarnya Jadi kalimat Yang Sesuai dengan Gambar Dapat ditulis Dengan kata-kata Sendiri Nah jika Terdapat gambar Berseri Kamu menuliskan Sebuah Berseri Berseri Maksudnya Terpotong-potong Itu bisa Dibuatkan Sebuah Cerita Paham ya Jadi Menuliskan Cerita Atau Menceritakan Peristiwa Siang dan malam Berdasarkan Gambarnya Jadi nanti Bisa diperhatikan Di halaman 111 Di halaman Buku Bupenanya Itu ada Beberapa gambar Ada tiga gambar Nanti diceritakan Nanti gambarnya Oh Di siang hari Anak-anak Sedang bermain Bola Contohnya Kemudian Di siang hari Anak-anak Bergembira Bermain Di lapangan Di siang hari Anak-anak Bermain Di sore hari Anak-anak Bermain Bola basket Di lapangan Terserai ya Jadi nanti Boleh diperhatikan Gambarnya Di Bukunya Halaman 111 Oke lanjut Untuk Pembelajaran selanjutnya Masih Pembelajaran Bahasa Indonesia Nah tetapi Ada langkah-langkah Untuk membuat Cerita Berdasarkan Gambarnya Pertama kali Yang dilakukan Perhatikan Gambar Satu persatu Jadi harus Dilihat Betul-betul Gambarnya Oh gambarnya Sedang apa Gambarnya Dalam keadaan Siang kah Dalam keadaan Malam kah Kemudian Buat kalimat Setiap gambar Jadi dibuatkan Kalimat Kalau tadi kan yang pertama Dibuat kalimat Sederhana Yang memiliki makna Nah kemudian Kalimatnya kita susun-susun Nanti menjadi Sebuah cerita Nah jadi Di rangkai kalimat tersebut Jadilah sebuah Cerita Paham ya Oke lanjut Muatan Pembelajaran selanjutnya Yaitu Matematika Mengenai Membandingkan Pengurutan Panjang benda Nah ada Tiga benda Di bawah sini Coba perhatikan Ini gambar apa Penghapus Betul Ini Pensil Kemudian Yang Selanjutnya Tadi Gambar Oke Maaf ya Videonya Dan yang terakhir Adalah gambar Crayon Nah Ketiga gambar ini Mau kita urutkan Berdasarkan Panjangnya Yang digunakan Untuk mengukur Yaitu Pengukuran yang tidak baku Menggunakan Klip kertas Nah Jadi Kalau penghapus Panjangnya Lima klip kertas Kalau Pensil Panjangnya Sepuluh klip kertas Kemudian Crayon Panjangnya Tujuh klip kertas Nah kira-kira Ketiga benda ini Benda manakah Yang paling panjang Benda manakah Yang paling panjang Di antara ketiga Benda ini Jawabannya adalah Oke Betul sekali Jawabannya adalah Pensil Kenapa Pensil Merupakan Benda yang sangat Benda yang panjang Di antara Ketiga benda ini Karena Panjangnya pensil Yaitu Sebanyak Sepuluh klip Kertas Sedangkan Penghapus Cuman lima Kemudian Crayon Sebanyak Tujuh Klip kertas Jadi yang paling panjang Adalah Pensil Kemudian setelah Pensil Yang mana lagi Yang lebih panjang Yang kedua Adalah Krayon Nah Krayon ini Berapa klip kertasnya Tujuh Jadi yang pertama panjang Adalah pensil Kemudian Krayon Dan yang terakhir Adalah Penghapus Kalau mau disuruh bandingkan Coba diperhatikan Penghapus kira-kira Lebih pendek Atau lebih panjang Daripada pensil Jawabannya Oke Betul sekali Lebih pendek Penghapus Lebih pendek Daripada Pensil Penghapus Lebih pendek Daripada Krayon Karena Penghapus Cuma lima Sedangkan Krayon Sedangkan Tujuh Nah sekarang Yang paling pendek Kalau tadi Dari yang paling panjang Dari pensil Kemudian Krayon Dan penghapus Sekarang yang lebih pendek Dari mana dulu Dari mana Oke Dari penghapus Setelah penghapus Oke Krayon Setelah krayon Pensil Jadi yang paling pendek Penghapus Kemudian Krayon Kemudian Pensil Jadi kalau kita bandingkan lagi Pensil lebih apa Daripada Krayon Jawabannya Lebih panjang Atau lebih pendek Oke Jawabannya Betul Lebih panjang Jadi Pensil Lebih panjang Daripada Krayon Krayon Lebih panjang Daripada Penghapus Nah begitu Caranya membuat Kalimatnya ya Contoh kalimat Matematikanya Seperti ini Penghapus Lebih pendek Dari krayon Penghapus Lebih pendek Dari pensil Krayon Lebih pendek Dari pensil Krayon Lebih panjang Dari penghapus Pensil Lebih panjang Dari penghapus Pensil Lebih panjang Dari krayon Tadi sudah Ibu guru jelaskan Oke Jadi urutan benda Dari yang terpanjang Adalah Dari yang terpanjang Tadi Dari yang terpanjang Pensil Kemudian Krayon Kemudian Penghapus Nah yang gambarnya tadi ya Jadi dari yang terpanjang Pensil Krayon Kemudian Penghapus Kalau dari yang terpendek Penghapus Krayon Dan Pensil Jadi sudah paham ya Oke Nah Demikianlah Pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Ibu guru akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh